Pertemuan pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah dengan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi pada Senin 25 September 2023 menjadi sorotan. Soalnya Gus Miftah ke Gedung Negara Gerahadi disebut sebagai arahan dari calon presiden atau capres dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM Prabowo Subianto. Bahkan muncul isu jika Gus Miftah melobi Kofifah untuk menjadi tim sukses Prabowo. Dikabarkan saudara Gus Miftah tiba di Gedung Negara Gerahadi sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat Senin lalu. Ia pun langsung disambut oleh sejumlah staf pemerintah Provinsi Jawa Timur dan diarahkan untuk masuk ke ruang kerja Gubernur Kofifah. Setelah beberapa jam kemudian Gus Miftah dan Kofifah keluar dari ruangan, Gus Miftah menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Gubernur Jawa Timur itu adalah sebagai bentuk silaturahmi dan musyawarah. Ia mengatakan bahwa memang saat ini sedang mengemban tugas dari Prabowo Subianto, yakni soan ketokoh Kiai, Gus Masayih, Habaib, dan para tokoh lainnya. Ia bersyukur bahwa diterima dalam kunjungan bertemu dengan Kofifah. Menurutnya sambutan Kofifah tersebut sangat seperti ibu yang menyambut anaknya. Masa itu ibu muslimat di sini enggak disuani kan ya yang muda enggak pantas tuh. Kan saya masih muda. Menang waktu lain. Mungkin kalau saya dapat tugas dari Pak Prabowo untuk soan-soan ke para Masayih, para Habaib, Gus, dan para tokoh, ya apakah soan saya ke Bu Kofifah, salah satunya itu ya bisa jadi. Ya anaknya silaturahmi ya diterima ya biasa toh. Positif ya? Apanya? Positif tuh Prabowo ya ibu. Siapa ibu? Si ibu. Ya enggak tahu. Tapi tadi sempat ditawari pingses atau mungkin jawabnya sih itu, Gus. Ya memutuskan sesuatu itu kan bagi kita dikalahkan halusunah kan enggak mudah. Jadi, tidak akan rugi orang-orang yang istiqoroh, tidak akan menyesal orang-orang yang bermusawarah. Nah ini kapasitasnya bermusawarah saja. Artinya tadi menyampaikan itu tadi ya, Gus, kepada... Ya kalau saya pribadi sudah istiqoroh pasti toh itu. Makanya saya sebagai muda ngajak musawarah yang sepuluh. Tapi tawaran itu tadi disampaikan kepada Pak Prabowo-Pak. Yang soal tim ses dan cawapres tadi. Kalau saya malah rembuk sama ibu, kan muslimat-muslimat se-Indonesia ngefans sama saya. Saya mau ngaji sama ibu ke muslimat-muslimat. Gitu aja. Tapi ada enggak ibu, ya? Sedikit lagi. Wah, usah yang merah dikasih nangka, dak, ibu ya. Tapi untuk bisnis kok, kantes gak? Cocok, Pak. Oh, kalau soal kapasitas. Atau bahkan cawapres. Kalau soal kapasitas ya, dari dua ya pantas. Ngomong kapasitas loh ya. Dan kita sebagai orang eno ya mana gak dukung atau gak bangga kalau sampai orang eno jadi cawapres. Kalau kapasitas pasti ada. Makanya kita doa-doa yang terbaik saja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!